Dan untuk mengetahui kondisi arus salu lintas saat ini sudah ada rekan kita Disa Amora di Simpanggadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Disa seperti apakah kondisi arus salu lintas di Simpanggadok pada sore hari ini? Pram dan juga Uci, kondisi atau situasi arus salu lintas di kawasan Simpanggadok, Bogor, Jawa Barat. Untuk saat ini sudah tidak diberlakukan sistem buka tutup jalan ataupun one way karena memang terakhir pada pukul 3 hingga pada pukul 5 sore tadi sudah diberlakukan one way dari kawasan Jakarta menuju ke Puncak. Dan untuk saat ini sudah dibuka pada dua arus baik dari Jakarta kawasan Puncak ataupun juga sebaliknya. Dan jika kita lihat kalau ruas di sebelah kiri ini terasa lengang berbeda dengan ruas di sebelah kanan yang merupakan jalan dari kawasan Jakarta menuju ke Puncak terlihat ada sedikit penumpukan kendaraan di sana yang didominasi oleh kendaraan roda 4 terutama dari mobil pribadi. Ini kami bisa kurang lebih perkirakan dari roda 4 ini sendiri atau mobil pribadi ini sendiri melajukan kendaraannya hanya dengan kecepatan kurang lebih 0 hingga 5 km per jam. Gambaran ini sebenarnya juga hampir sama dengan pemandangan pagi tadi di mana kami juga sempat menemukan adanya kemacetan pagi tadi di sekitar gerbang keluar dari tol Ciawi. Ini juga membuktikan bahwa antusiasme masyarakat ini masih begitu tinggi di liburan panjang yang ketiga kalinya pada bulan ini. Pram dan juga Uci memang situasi atau sistem One Way ini selalu diberlakukan oleh pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian sendiri mengerahkan 215 personilnya yang merupakan gabungan dari petugas Satlantas Poles Bogor, Polsek Ciawi, Cisarwa, dan Mega Menung yang setiap harinya memberikan pengamanan dan juga pengarahan arus salur lintas begitu di titik-titik tertentu baik dari kawasan Sipagadok ataupun juga di beberapa kawasan wisata di daerah puncak itu sendiri. Kemudian tidak hanya sistem One Way namun juga ada razia yang diberlakukan oleh pihak kepolisian mengingat pekan lalu telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara bus, mobil, dan juga beberapa sepeda motor yang hingga menewaskan 4 orang. Memang sudah dari 4 pekan lalu ini selalu diadakan razia bus mengecek kelayakan STNK, SIM, untuk driver bus itu sendiri dan juga bahkan mengecek dari kondisi bus itu sendiri. Dan parahnya beberapa diantaranya pun dinyatakan tidak layak dan akhirnya tidak diizinkan untuk jalan kembali. Ini memang upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya peristiwa yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu kami juga selalu himbau kepada pemirsa bahwa karena ini masih hari pertama, ada esok dan juga lusa yang juga bisa digunakan untuk liburan ke kawasan puncak selalu mengecek kondisi kesehatan Anda dan juga terutama cek kendaraan Anda supaya peristiwa yang tidak diinginkan itu tidak terulang kembali. Ya, kembali Pram. Ya, peningkatan volume kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak masih terus terlihat hingga sore hari ini. Terima kasih Disa Amor atas informasinya langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat.